Bahwa kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya, seluas-luasnya kepada masyarakat Kerawang, yang terutama yang mendampingi kami di sini adalah Kiai Haji Dedek Pemana, kemudian Ketua Kalantaruna Kabupaten Kerawang, Bapak Aset Keo, yang selama ini juga ikut aktif di dalam memonitor suasana ini. Juga pada yang lain, juga atas ucapan mungkin yang keliru disampaikan oleh Panglima Madas, padahal sebenarnya itu salah paham saja. Saya mewakili beliau saat sekarang belum datang karena berhalangan sakit. Oleh itu, oleh karena itu, mohon maaf dan diwakili mungkin oleh Sekjen Madas. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ormas Madas, bagian warga Nabi dan warga itu, saya selalu Sekjen Madas, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Kerawang, khususnya. Dan permohon maaf saya kepada saudara saya dari Karang Taruna, dan dengan sesepuk-sesepuk, terlebih dengan Pak Gia Yudita, di Kabupaten Kerawang, bila ada kata-kata yang tidak berdenan, berlaku yang terjukan kami dari Madas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pak Ibu Kadam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, wakili Karang Taruna Kabupaten Kerawang. Sebagai pembina, sekaligus pemanah sehat Karang Taruna Kabupaten Kerawang, dengan adanya kejadian ini, apa yang disampaikan? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Kiai DBM, menembusi batu dikhasil. Jadi, akan ada hikmah pada setiap musuh. Kalau ini dianggap musuh, karena sebuah masyarakat Karawang, ya tentu hikmahnya adalah kita tetap menjaga silatuh laku dengan semua. Karawang ini mungkin. Karawang ini, ya harus sejahtera semua. Kemudian juga saya mengapresiasi kepada Bapak Haji Tawang, yang sudah sama-sama kita menyadari, bahwa kejirapan itu menjadi bagian dari keberatan manusia. Kemudian juga mengapresiasi kepada Haji DBM, Ketua PCNU yang sudah bisa memfasilitasi, itu akan menjadi hal-hal yang meresahkan jujur. Karawang sempat resah, karena saya di rumah puluhan, ada apa? Besok juga saya mengapresiasi kepada teman-teman Presidium Karawang Putera, untuk hanya menunjukkan, untuk menunjukkan bahwa Karawang memang ada. Ada untuk apa? Untuk semua. Ada untuk menciptakan konusibilitas, ada untuk bisa mesejahterakan masyarakat Karawang, membajukan daerahnya. Apalagi kemudian, kalau ini dianggap ada konflik, biasa. Adik saya, Wapano, dengan Pak Haji Tawang, saya pikir itu secara manusia, secara silaturahnya juga bisa diselesaikan. Karena bagaimanapun kita ini semua bersaudara, apalagi ternyata Pak Haji Tawang juga mahasiswa saya, Wapano juga adik saya, semuanya adik saya, semuanya sahabat saya. Jadi, sebagai sesama sahabat, mari kita ciptakan Karawang lebih baik, lebih maju, lebih kondusif, kita jaga silaturahmi di antara kita. Bermu'an maaf dari Pak Haji Tawang, dan juga dari teman-teman pada, itu juga menjadi bagian, yang harus menjadi pertimbangan kuat bagi orang Karawang, khususnya Karangkaruna, karena saya bagi Kepua MPKT, Karangkaruna, jadi ya sudah kita jaga kondusif, ke depan kita maju bersama, kita bahagia bersama, kita tenang bersama, kondusif bersama. Saya mengibu kepada teman-teman semua, orang Karawang, kita selesaikan ini secara kekeluarannya. Karena kalau dianggap usibah, inilah ikhman kuasa, kita akan terjaga terus, dan sama-sama kita memajukan Karawang, dan meseja sarakan masyarakat Karawang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.